Anda menyaksikan News Update pukul 22 waktu Indonesia Barat bersama saya Rima Safira. Pemirsa pengiwap mantan bos Pertamina, Willy Sebastian Lim, yang juga sebagai mantan Direktur PT Sugih, dipindahkan dari rutan KPK ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin. Pemindahan ini setelah Willy dinyatakan bersalah mengiwap mantan bos Pertamina dalam pengadaan bahan bakar di Pertamina. Dengan menggunakan mobil tahanan KPK, Willy Sebastian Lim dipindahkan ke Lapa Sukamiskin, Bandung. Sebastian Lim telah terbukti mengiwap mantan Direktur Pengelolaan PT Pertamina, Suroso Atmo Martoyo, sebesar 190 ribu dolar AS. Dalam pembuktian di pengadilan Tipikor, pengiwapan itu dilakukan agar Suroso menyetujui Oktel menjadi pemasok Tetraetilead untuk kebutuhan kilang-kilang milik Pertamina selama Desember 2004 hingga 2005 melalui PT Sugih Interjaya. Perusahaan itu ditunjuk InnoSpec menjadi agen tunggal tel di Indonesia, padahal tel merupakan bahan adiktif yang menggunakan, maksud kami penggunaannya, memiliki tingkat racun yang tinggi.